Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam Gelora, Semangat Indonesia Sahabat Gelora, ini hari kedua tahun 2022 Kita masih dalam suasana liburan awal tahun Dan juga baru saja menikmati leg kedua dari pertandingan final Indonesia melawat telan Walaupun kita kalah tapi kita tidak sesedih pada leg pertama kemarin Tapi kita tidak tahu seperti apa Suasana batin masyarakat kita Menghadapi tahun 2022 ini Nah sahabat Gelora, sore ini saya ngobrol Ngeteh Ini dengan Saya tidak tahu bagaimana menyebut orang ini ya Apakah dia pemimpin oposisi Tapi dia tidak punya partai Atau apakah dia presiden akal sehat Indonesia Itu yang sering kita tahu Yang karena ide-idenya Narasinya dan gagasan-gagasannya yang original Orang-orang menyebutnya sebagai presiden akal sehat Indonesia Tapi kalau saya cenderung menerima satu sebutan yang baru tadi saya tahu Ini jomblo sakina Rocky Gerung Ya jomblo sakina Sakina itu artinya Saya berpikir secara amanah Terima kasih Berada Ustadz Anismata Yang selalu berupaya untuk memberi harapan Kendati Suasana tadi betul tuh Suasana hati Suasana batin bangsa ini Seolah-olah tidak punya harapan lagi Tapi yang tidak punya harapan adalah Kekuasaan Kalau bangsa selalu harus hidup dengan harapan Nah itu pentingnya Kita coba ngobrol kecil Apa sebetulnya yang bisa kita sumbangkan Agar supaya kita bisa menggelorakan kembali pikiran publik Kira-kira itu tema hari ini Dengan cara santai Saya mau nanya dulu nih Bang Rocky sendiri ini Secara pribadi ini Suasana batinnya kayak gimana? Suasana batin saya tergantung siapa yang bertanya Kalau yang bertanya orang istana ya batin saya ikut mengkrut Kalau gelora yang bertanya Atau yang ajak ngobrol Pasti saya bergelora suasana batin saya Mantap kalau begitu Ya kita mantapkan terus Politik mesti kita mantapkan Kita bergembira karena Kemampuan kita untuk menghidupkan harapan ke depan itu Tidak tergantung pada konflik di istana Macam-macam situasi ekonomi Karena kita percaya kita mampu untuk menghasilkan kembali Indonesia Dengan menunggang gelombang rakyat Yang adalah gelombang pikiran Sebagai tagline ya Tapi saya mau nanya dulu Kenapa ini orang nyebut Bang Rocky ini sebagai jomblo sakina ini Saya gak ngerti kenapa Mungkin mereka iri ke jombloannya Tapi kemudian ada predikat sakina Soalnya fansnya paling banyak ibu-ibu soalnya Iya kan Iya oke Sebagai jomblo sakina Mungkin karena itu membuka peluang bagi semua orang Iya saya mesti edit dulu tuh Peluangnya terlalu besar Padahal thresholdnya kita 0 itu bahayanya Kalau disini saya pasang threshold 20% Dalam kejombloan gitu Kalau politik harus 0% Harus 0% Gimana Pak Anies? Tapi kalau saya mau nanya Kalau dalam suasana Kalau saya kan jelas Karena saya ada partai Saya harus selalu optimis Tapi saya mau tahu Apakah dalam situasi sekarang ini Rakyat di sana ini menurut Bang Rocky Ada harapan Atau ada alasan untuk tetap punya harapan Rakyat selalu punya alasan untuk berharap Karena itulah sunatullah Kita berharap gak berharap Alam semesta akan menuntun kita untuk pergi pada yang baru Selalu begitu kan Jadi yang lama ini obsolete Udah rapuh segala macam Pasti berakhir gitu Penamanya Kelopak yang kering itu Dia mesti gugur Agar supaya pucuk bunga baru muncul Jadi setiap kali kita berpikir tentang Indonesia Kita seolah-olah menganggap Wah ini udah Sebetulnya sudah berantakan di bangsa ini kan Tapi kenapa dia berantakan? Karena tidak dituntun oleh ide itu Jadi kalau saya rumuskan misalnya Ini negeri yang sekedar dijahit Tidak diobras Jadi geleran kemana-mana kan Nah saya berharap supaya Semua aktivitas politik baru Apalagi partai baru Semacam klora Mampu mengobras bangsa ini Supaya ada pola Kemana kita mengarah Tentu kita ingin agar supaya Pikiran-pikiran baru itu Dimungkinkan untuk dimunculkan Tidak lagi dicegah oleh ketakutan Perbedaan pikiran Oleh perbedaan rasa Segala macam itu Jadi saya senang Karena istilah Gelora itu istilah yang bagus Gelombang itu kan Tidak mungkin dicegah Sekali gelombang itu masuk Dalam amplitudonya Dia akan cari persamaan Bertemu dengan gelombang lain Atau dia membesar Atau dia mencari Pelabuhan yang teduh Kan gelombang dia Pasti cari pantai yang landai itu Jadi Begitu juga gelombang pikiran Jadi tepat betul Kita ada di dalam tahun 2022 Untuk menghasilkan gelombang baru Gelombang pikiran Gelombang perubahan politik Gelombang harapan Macam-macam gelombang itu Ini tahun perubahan besar Ya ini tahun gelombang rakyat Ini mula-mula sudah jadi influencer Ya saya sengaja jadi influencer Untuk hal-hal yang bermanfaat Saya jadi influencer Kalau hal-hal yang menyebabkan Kesengsaraan Saya akan jadi bad influencer Sebenarnya kalau kan di tengah krisis Seperti yang ada sekarang ini Apakah isu koalisi pemerintah Dan oposisi itu masih relevan Kalau pemerintah ngerti bahwa oposisi itu Lebih banyak diharapkan oleh rakyat Harusnya pemerintah berkoalisi dengan oposisi kan Misalnya 0% Sekarang paling bagus kalau pemerintah itu Pak Jokowi berkoalisi dengan oposisi itu Karena juga kepentingan Pak Jokowi itu 0% itu kan akan diingat Bahwa Pak Jokowi paham tentang Ide dasar demokrasi Yaitu pertandingan politik Harus mulai dengan garis start yang sama Itu 0% Tapi saya anggap juga Pak Jokowi Sebagai politis yang ingin mewariskan legacy Beliau pasti akan berpikir bahwa Ide 0% itu ide yang masuk akal Nah ide 0% itu yang saya minta Didorong Didorongkan oleh partai-partai baru Nah saya percaya gelora itu Karena di dalam kata gelora ada O Itu artinya 0% tuh 0% Sahabat gelora catat 0% Ya saya optimis lah Tapi kita juga di partai gelora Nanti akan mengajukan judicia review secara resmi Insya Allah Saya percaya karena partai gelora itu Surplus pengetahuan tuh Akademisnya banyak Pasti tahu bagaimana cara Memberkas ide 0% ini Supaya gak dianggap sebagai ikut-ikutan tuh Jadi gelora akan tuntun bangsa ini Dengan konsep baru Bahwa 0% itu dalam upaya Untuk mereformasi sistem politik Jadi nanti ada 2 Yang akan kita bikin Yang pertama itu ada judicia review Untuk 3 tema Satu yang 0% untuk presiden threshold Satu lagi 0% untuk parliamentary threshold Dan satu lagi pemisahan Pileg dan Pilpres Yang kedua ini kenapa ini penting Karena pemilu 2019 yang lalu ini Pemilu paling buruk dalam sejarah kita Korban nyawanya terlalu banyak Betul Saya hitung-hitung bahwa Bahkan di tingkat internasional Indonesia masih dicatat Sebagai penyelenggara pemilu yang Paling Tidak demokratis Itu satu Yang kedua korbannya juga itu Masif gitu 900 orang itu Gak main-main Suatu waktu akan ada sejarawan yang bongkar Kenapa terjadi begitu Tapi saya kira untuk sementara Kita anggap bahwa Ada hal-hal teknis juga yang membebani Pelaksanaan pemilu Sehingga ada fatigue Ada kelelahan pada sistem itu Terutama mereka yang tidak Dipersiapkan untuk Jadi petugas pemilu Yang tahan bekerja seperti robot Itu faktor-faktor psikologis Tapi di belakang itu Pasti ada soal politis Itu biarkan ahli sejarah nanti Yang teliti Cuma saya tidak punya bayangan Orang duduk di Parlemen Ataupun di istana Di atas nyawa Lebih dari 900 penyelenggara Pemilu Ya itu artinya Parlemen itu Sebetulnya Parlemen kan Dibuat sedemikian rupa Sehingga orang bisa bergembira Menghasilkan pikiran Tapi Betul tadi Di lapisan Di bawah korsi dia itu Ada kuburan masal Dan kuburan masal itu Kalau dia 900 orang Dibagi dengan Ya itu hampir setiap korsi Ada satu Satu kuburan di bawahnya kan Anggota parlemen berapa? Anggota DPRS Berarti Di bawah satu korsi Mewahnya Anggota parlemen itu Ada dua jenazah Ada dua mayat Kita mesti bayangkan itu Karena Kadang-kadang kita Gak bisa bayangkan Ah 900 orang kan Penduduk kita 270 juta Oh enggak Rasio antara yang terpilih Dan yang tewas itu Itu Satu banding dua loh Lebih banyak yang tewas Daripada yang terpilih kan Jadi itu Ongkos demokrasinya Mahal Ongkos hak atas manusia juga Terlalu mahal Terlalu mahal ya Jadi kita Kira-kira itu ide dasarnya Jadi Penguatan demokrasi Ya penguatan demokrasi Kadang-kadang Kan orang suka nyinyir Kalau Partai Kasih proposal Penguatan demokrasi Itu apa isinya Tapi kita ingin Supaya Proposal itu Di backup Dengan studi akademis yang kuat Sehingga Kita bisa Nah itu bagian keduanya nanti Bang Ruki Bagian keduanya Kita itu akan membuat Satu proposal Reformasi sistem politik Oke keren tuh Secara keseluruhan nanti Tapi saya mau ambil Satu contoh yang kecil Saja misalnya Soal fraksi ya Misalnya Kalau kita lihat Ini 575 Anggota DPR Iya Berapa yang sering bicara Di antara mereka ke publik Bahkan keduah fraksi Banyak gak pernah bicara Jadi Mereka ini kan Wakil rakyat Mestinya menjadi Juru bicara rakyat Iya Harus Iya kan Tapi kenyataannya Mereka Sebagai juru bicara rakyat Punya juru bicara lagi Ya itu buruk Ya begitu Iya kan Karena adanya fraksi itu Jadi fraksi punya juru bicara Mewakili juru bicara rakyat yang lainnya Iya Dan pembicaraan fraksi Kalimat pertama itu dibuatkan di DPP Oleh kutu umumnya Jadi Lebih bagus kita dorong Nanti ini fraksi ditiadakan saja Oh itu Setiap orang Menjadi juru bicara rakyat Memang dia dicalonkan oleh partai Tapi begitu dia dipilih Dia adalah juru bicara Rakyat Logika itu Tapi itu bagian dari Perubahan besar yang harus kita Yang harus kita Usulkan Saya kira itu ide cemerlang Karena demokrasi itu artinya The government of reasons Through the government by the people Demokrasi artinya Pemerintahan pikiran Melalui pemerintahan orang Jadi mesti dianggap Setiap orang di DPR Dia berpikir Kalau pakai juru bicara Ya itu artinya Ngapain ada juru bicara Juru bicara Penting itu Kalau partai Mau menyampaikan pesan Oke ya Pakai juru bicara Tetapi DPR Kan dia diintai terus Oleh konstituennya Saya ingin Yang saya pilih itu Bicara itu Jadi 500 orang ini Mesti Bikin DPR itu penuh dengan pikiran 500 pikiran Bukan si ini Dimintai oleh si itu Nanti di ujungnya Kalau dia salah bicara Ditegur Anggota DPR Hanya boleh ditegur Oleh konstituennya Gak boleh oleh ketua fraksi Oleh ketua DPR Apalagi oleh kepimpinan partai Karena dia representasi Dari kedelutan rakyat Bukan kedelutan partai Itu ide bagus itu Dan kuat sebagai ide Jadi DPR itu Kan seharusnya dia menjadi Akal kolektif Bangsa Indonesia Oh ini istilah keren nih Akal kolektif Maksudnya begini Ini ada 575 orang Yang dipilih oleh rakyat Yang seharusnya berpikir Mereka kan Jadi DPR itu Sudah takdirnya itu gaduh Memang gaduh Memang ribut Karena dia Representasi Dan perbedaan Kita justru ada disitu semua kan Disitulah dia diwadahi Semua perbedaan itu Diwadahi disitu Iya kan Istilah parlemen sendiri Parle dalam bahasa Perancis Artinya bicara keras Jadi pasti gaduh kan Kalau pakai juru bicara Ya pasti gak ada kegaduhan Karena speakernya satu Bahkan speakernya cuma satu pun Itu seringkali ditutup oleh Pimpinan Sidang Speakernya Ya Tapi karena ini tahun perubahan besar Kita ngeteh dulu Ini tehnya ijo Tau gak kenapa ijo nih bang Ijo itu Karena biasanya yang rebel-rebel itu yang Ada perubahannya Biasanya ijo Ijo ini gabungan antara Kalau di urai spektrumnya Isinya itu biru dan merah nih Kromatiknya begitu Biru-merah jadi begini Iya biru-merah jadi ijo dia Lain kalau kuning-merah digabung Jadi orange Orange itu jaket KPK Ini ijo Tapi ini bukan green tea Bukan teh ijo ini Saya gak tau juga Karena rasanya juga lain ini Ini minti Menyegarkan Menggelorakan ya ini rasanya Jadi karena kita sedang membahas Tahun perubahan besar Tahun 2020 Tahun 22 ini dan Bagian pertama yang harus Mengalami perubahan besar itu Adalah Politik Karena ini adalah Pintu masuk Untuk melakukan perubahan besar Dan kemarin saya melihat ya Saya ngobrol dengan mantan Pemain Timnas lah semua Ada Kakak Okto Okto iya Ada Tibu Bodoh Tibu itu legend Ada Jajang Jajang Muljana Ada Gunawan Saya Terwakili di situ Oleh 11 pemain yang berlaga di Rumput hijau itu Kita terwakili di situ Kita kalah kita juga ikut Jadi dia mewakili nama bangsa Tapi kalau Tidak ada dukungan yang Menarik Saya misalnya Tanya kemarin Soal gizinya aja Gizi pemain Saya tanya mereka Ya kadang-kadang Kadang-kadang masih Sudah di Training campnya Mereka masih makan Direbus Aduh Ya inilah Ini Kan Presiden Jokowi dulu Datang dengan ide Nawacita Di dalamnya intinya Revolusi mental Revolusi mental itu artinya Upaya untuk menyebrangkan Bangsa ini Dari kekurangan pikiran Pergi pada Punya pikiran Itu namanya revolusi mental Bukan revolusi infrastruktur fisik aja Nah disitu pentingnya Ukuran baru Bahkan pada pemain sepak bola IQ nya Dan IQ itu kan Berhubungan dengan kapasitas otak Yang mengkonsumsi nutrisi Jadi penting sebetulnya Kita tabung APBN kita Untuk menghasilkan SDM Sumber daya manusia Termasuk Para olahragawan kita Supaya gak jadi runner up terus Kalau Ada politisi yang Tiap kali pemain dulu Dia ikut Tapi runner up terus Yang begitu kan Kalau ikut Capres terus Runner up terus Iya runner up Tapi udah bangga Runner up Kita gak bisa begitu dong Dalam politik Maupun dalam olahraga Sportivitas itu Harus dihasilkan Dengan kompetisi yang murni Nah itu Itu pentingnya Kita Jadi kemarin kita di Partai Gelora Misalnya mengangkat Satu gerakan Gerakan Gen 170 Gen Jadi generasi yang tingginya Tinggi rata-ratanya 170 Karena di Indonesia ini Ada satu data yang Sangat menyedihkan Angka stunting kita Itu masih 10 juta anak Itu 27% Dari usia Iya angka stunting kita Dari semua kelahiran di Indonesia ini Jadi artinya Hampir satu dari tiga Anak Indonesia itu Akan mengambil Stunting Dan Itu artinya Dia akan menjadi beban Masyarakat Dia akan menjadi beban negara Dalam Jangka panjang Karena Situasinya Seperti itu Bisa kita bayangkan Bahwa populasi Yang seharusnya menjadi sumber daya Akhirnya berubah menjadi Beban Beban Itu Itu pentingnya kita paham Kan seringkali Menteri atau Presiden Hanya menyebut Ya ada stunting Ya tapi Stunting itu Relasinya langsung dengan Bonus demografi Kan itu Yang kita perlukan Jadi itu bukan Kalau buat Buat kita Itu Itu masalah Nasionalisme Apa tega kita melihat ini Orang-orang yang akan menjadi Generasi Pemimpin di masa yang akan datang Dari sekarang Sudah mengalami stunting Seperti itu kan Jadi tidak bisa dianggap masalah Itu pasti masalah besar Jadi kita nabung Kedungguan sebetulnya Di stunting itu Karena Anak itu Di dalam formatif yearsnya Dari tiga sampai tujuh tahun itu Kalau dia kekurangan gisi Dan mengalami stunting Di usia itu Itu artinya Dua puluh tahun ke depan Otaknya itu Defisit 20% Kemampuan otak Untuk memproses informasi Artinya Gampangnya IQ-nya akan turunkan Padahal dunia ke depan itu Akumulasi IQ dunia itu Tumpuh secara eksponensial Jadi kalau kita gagal Memanfaatkan Keadaan sekarang Dengan Ya oke Secara fisik kita ukurkan 170 itu Tapi juga secara IQ Mesti begitu Nah ini tugas presiden Ini Tugas itu udah mulai Saya mulai hari ini Ini tugas presiden Meningkatkan IQ Anak-anak Indonesia Pembicaraan ini Dalam uang meningkatkan IQ Makanya kita harus Lawan stunting Ya kita lawan stunting Karena itu pengkhinaan Terhadap manusia Padahal perintah konstitusi Adalah Cerdaskan kehidupan bangsa Rawat Orang miskin Nah stunting itu disebabkan Karena negara Tidak merawat Kecerdasan bangsa Dan tidak memulai orang miskin Gampang sekali Logikanya Memang itu satu anomali besar ya Bahwa kita sekarang Misalnya masuk di grup Satu triliun dolar Artinya negara dengan GDP Satu triliun dolar Masuk di anggota G20 Iya kan Dan sekarang apalagi jadi presiden G20 Tapi begitu kita lihat Angka stuntingnya Ketua panitia Ketua panitia Ketua panitia G20 Oke lah Tapi begitu kita lihat Angkanya Angka stuntingnya 27 Standar WHO kan sekitar 20 Menurut saya standar WHO Terlalu tinggi Jadi ini apa yang kita mau Apa yang bisa kita harap Kedepan Kalau ini tidak selesai Kita Kita bisa bikin proyeksi Dengan angka itu Artinya Kedepan Kita ubah Struktur APBN kita Itu betul-betul secara Refusioner Rubah paradigma Dari Bertumpuh pada Apa namanya Growth 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 Tapi growthnya itu Tidak netes ke bawah Jadi kita pindahkan aja Secara sempurna Bahwa APBN kalau bisa 50% itu Untuk nutrisi anak-anak Dan untuk Membebaskan Uang sekolah Jadi kita push itu Supaya orang tahu Bahwa Indonesia Memang investasi Di bidang Perhadapan Melalui IQ Jadi ini yang Kita peningkatan Pada indeks Pembangunan manusia Cuma kita berpikir begini Kalau lihat Apa namanya Di konstitusi kita itu ya Ide para pendiri bangsa kita Soal ekonomi Itu kan Lebih tertuju Kepada ide distribusi Pada sila kelima Pancasila Keadilan sosial Keadilan beradab Ini ide itu semuanya Mengacu kepada ide Distribusi Tapi Kalau kita mau melakukan Distribusi Tahap pertama Distribusi itu adalah Pada saat Anak ada dalam kandungan Jadi Harus kita pastikan Bahwa Setiap anak yang lahir Di Indonesia Lahir dengan keberuntungan Karena ada negara yang Memikirkan dia Memikirkan pertumbuhannya Jadi kita Ini yang akan kita Perjuangkan di Gelora ini Agenda memberikan Bantuan kepada Ibu hamil Kemudian Melahirkan Dan 8 ribu Hari pertama Pada Kehidupan anak itu Dikasih Bantuan gizi Supaya Waktu dia nanti Masuk Selesai pada usia Pertumbuhannya Tugas negara Pada dia itu Selesai disitu Memang ini Membutuhkan Satu visi Dan political will Yang kuat Makanya Isu stunting ini Kita angkat Karena kita menganggap Ini justru masalah Yang jauh lebih fundamental Tapi memang Sekali lagi Pintu masuknya Itu adalah Reformasi politik Secara besar-besaran Itu ide yang Memang basisnya Konstitusi Karena perintah Untuk Mesejahterakan rakyat Mencerdaskan rakyat Dan Rahim perempuan itu Adalah sekolah Pertama manusia Jadi Sembilan bulan pertama Itu dia dididik disitu Dengan percakapan Ibu yang Bermutu Jadi bayangkan Kalau ibu itu Di dompetnya itu Dia lihat Nggak ada lagi uang Itu Psikologinya itu Masuk pada Bayinya Kecemasan itu Juga Ditransmisikan Pada si bayi Jadi negara Mesti lihat itu Kalau negara Tajam penglihatannya Dia harus Berharap Bahwa setiap Perempuan Indonesia Adalah Pembawa generasi Jadi disitu Sebetulnya Ide nya Nggak ada gunanya Kita bikin Misalnya Jalan tol Besar Panjang Karena nanti Di jalan tol itu Langsung terhubung Dengan rumah sakit besar Tapi dari desa Ke jalan tol itu Jalan berbatu Sehingga Kandungan si ibu itu Kegungguran duluan Karena diangkut di truk Yang bergelombang Itu negara Nggak beradab Jadi kita mau Lihat sebetulnya Apalagi kalau dia Menyusui dengan kecemasan Iya Dengan kecemasan Dia bayangkan Semester depan Kalau saya melahirkan Ada antibiotika Di puskesmas Kalau anaknya Masuk SD Itu Bisa nggak dia Naik ke SMP Jadi Dengan cara itu Kita lenyapkan Kecemasan Ibu-ibu ini Sebagai pembawa Pembawa kecerdasan Itu ide bagus Kalau glora itu Bisa Jadikan itu Sebagai tagline Itu orang akan Anggap bahwa Rahim perempuan itu Adalah pemberi harapan Dan rahim itu Yang harus memperoleh Bagian paling besar Dari APBN Itu Saya kira Tema bagus Dan orang nggak pernah pikirkan itu Nah memang Di sini yang saya Saya berpikir bahwa Politik ini Harus kita keluarkan dari Kandangnya yang sempit Selama ini Orang sekedar Berebutan Pikirannya cuma sekedar Berebutan kursi saja Tetapi yang lebih penting adalah Ide-nya dulu Betul Jadi pindahin dari Kandang kuantitatif Pergi pada ide kualitatif Cuma kalau sudah ada ide bagus Tapi tidak ada peluangnya Karena pintu politiknya tertutup Itu pentingnya Elektabilitas ini Kita balik lagi ke 0% Supaya betul-betul terbuka Peluang untuk kompetisi Supaya ruang partisipasinya itu terbuka Di situ kita ajukan dalil Bahwa intelektualitas Harus mendahului elektabilitas Artinya konsep Harus mendahului Hal-hal yang sifatnya teknis Kan buat naikin elektabilitas Gampang itu kan Itu operasi yang sederhana Iya Tapi naikin intelektualitas itu Beban besar Dan kita sudah tertinggal Dari percaturan Intelektual dunia Itu Ya saya Dalam soal itu Saya pasti jadi sponsor Glorak Ini ide Ini tentang peradaban Iya Semua orang harus ada di situ Ustadz Anies Ini baru matang Tapi Ini kan sekarang nih Kita kembali lagi ke soal ide 0% tadi ya Di jurnal-jurnal internasional sekarang ini Di media-media internasional itu Ada satu fokus yang agak merata yang saya lihat Tentang Demokrasi yang semakin menurun Di Indonesia ini Ada reduksi pada kebebasan publik yang lebih Yang lebih besar Dan ada ketakutan yang lebih merata pada masyarakat Untuk melawan Walaupun mereka sedang menghadapi kehidupan yang sangat sulit sekali Ya ada trade-off Antara harapan kemakmuran Dan kegairan berpolitik Jadi kalau gak ada harapan kemakmuran Ya ngapain orang berpolitik sebetulnya kan Apalagi kita masuk pada era metaverse Yang dimana semua orang bisa mengakses kebijakan tanpa melalui partai politik Tapi kita tahu bahwa Secara makro Politik itu hanya disebut berpolitik kalau menghasilkan keadilan Kalau kita baca kamus Sinonim dari politik artinya justice Jadi kalau keadilan tidak dihasilkan Itu artinya negara Mentelantarkan potensi semua manusia untuk hidup dengan harapannya sendiri Kita tahu bahwa konstitusi kita merancang soal kemakmuran ini Di dalam tiga institusi Satu adalah Koperasi Satu adalah badan usaha milik negara Satu adalah korporasi Tugas korporasi memang melakukan akumulasi Tetapi tugas negara melakukan distribusi Yang bahaya adalah negara itu bersama-sama dengan korporasi Mengakumulasi kapital Tanpa mempersoalkan distribusinya Nah tugas partai politik adalah menghalangi Jangan sampai akumulasi itu hanya dinikmati oleh 1% orang Dan itu yang terjadi di kita Nah kalau itu bisa kita lakukan Semua orang merasa berpolitik Artinya kemampuan untuk punya akses yang sama terhadap akumulasi Dan hak itu yang harus kita pastikan Ada di dalam semua kampanye partai politik Jadi kalau ada baliho gede-gedean itu Saya paling tidak suka lihat baliho Tapi kita tidak tahu ini Ini isinya apa sih di belakang gambar baiho itu kan Ya kita tahu mukanya tapi tidak tahu otaknya kan Ajaib Karena tidak ada pembicaraan semacam ini kan Tiba-tiba sudah balik Tapi kalau soal isu kebebasan yang semakin berkurang Yang Bung Roky rasakan sendiri apa? Memang itu saya rasakan tiap hari bahwa WA-nya di teror Di olok-olok segala macam Padahal kita ingin supaya percakapan itu Makin lama makin dalam percakapan intelektual Tapi saya terus terang Salah satu yang saya kagumi sama Bang Roky ini adalah Kombinasi antara keberanian dan kecerdasan Ini agak jarang nih Cuma saya mau tanya dulu Kalau cerdasnya saya sudah tahu Beraninya ini dari mana? Karena saya tahu saya di backup oleh gelombang rakyat Jadi berani saja Cuma itu kan alasan kita Ini kan ada orang-orang di tengah Orang merasa takut Apalagi sekarang kan begini Kayak oposisi sekarang kan Kayak enggak ada kan? Iya Iya kan? Saya tahu Apa ada enggak sih oposisi sekarang? Enggak ada Oposisi itu adanya di FNN Itu FNN Itu FNN pun lagi dikejar-kejar setiap saat Justru pemimpin oposisi sekarang yang enggak punya partnya semua ini kan? Betul Dan kan buruknya begitu tuh Beroposisi itu justru untuk menghasilkan Bukan sekedar harapan baru Tapi harapan alternatif kan Tapi sumber keberaniannya dari mana? Saya merasa saya akan dilindungi oleh emak-emak Sebagai jomblo Sakinah Dan mbak-mbak Mbak-mbak itu Gitu Kan itu saya dorong anak muda Supaya Datang ke partai-partai baru Dan minta agar supaya partai baru itu Mengajukan tesisnya Supaya anak muda ini uji kan? Kan begitu fairnya kan? Demikian juga Kampus harus membuka Membuka kesempatan sebesarnya pada partai baru Supaya bisa Minta diuji pikirannya Di suatu waktu saya misalnya lihat UGM Ada panel besar itu semua profesor Dan Presiden Gelora datang disitu Dan berani untuk berhadapan argumentatif Dengan kalangan nasibitas akademik Itu baru politik bermutu Kita pakai aja gaya politik Amerika Setiap Presiden Kalau dia mau maju jadi Presiden Dia minta di debat di kampus Bukan pasang balikho Siapa yang mau dia buat balikho? Gitu Ini guru besar yang otaknya besar ya Banyak juga guru besar yang otaknya kecil Oh itu gitu? Saya baru tahu kalau yang ini Bagaimana ceritanya itu? Banyak juga guru besar yang disewa sebetulnya Untuk membenarkan kebijakan itu Itu bagi saya otaknya kecil Karena kampus itu punya otonomi Untuk berpikir mandiri Gak boleh guru besar itu Dipengaruhi sedikit pun oleh sinyal politik Tapi Anda merasa gak bahwa Kampus sekarang ini juga mengalami pendangkalan? Sangat mengalami pendangkalan Karena ketakutan untuk berbicara Karena menganggap bahwa Pikiran itu bisa berhubungan dengan akreditasi Itu ajaibnya kan? Lu justru semakin Anda kritis Semakin akreditasi Anda naik Maksudnya begitu Tapi udah ada feudalisme di kampus sih Bahwa ya Udah lah kita terima nasibnya Karena nanti kita pensiun 4E Misalnya gitu Ngapain pensiun 4E dengan otak yang kosong? Ajaib itu cara berpikir Jadi Kan dalam sejarah politik kita Ini kan kampus selalu menjadi Pusat kekuatan moral dan intelektual Kan selalu begitu ya dalam sejarah Terutama yang kita kenal sejairah Orde Baru Di awal lahirnya Orde Baru kan itu Reformasi kan juga Istilahnya Barah apinya kan menyalahnya dari kampus Pertama kali Kalau perubahan besar seperti yang sekarang mungkin terjadi Di tengah krisis seperti ini Tapi ada pendangkalan yang terjadi di kampus Apa yang masih bisa kita harapkan dari kelompok akademis itu? Begitu terjadi pendangkalan Begitu Sosial media dunia ini dengan algoritma Langsung rumuskan bahwa Indonesia itu Gampang untuk diperalat Kan itu bahayanya kan? Dalam politik global orang akan intai Kemampuan bangsa untuk berpikir Misalnya China misalnya akan lihat Indonesia Dia gak akan lihat berapa panjang jalan tol Indonesia Dia akan lihat berapa panjang jalan pikiran intelektual Kalau pendek ya dia bikin soft power aja selesai Jadi antara jalan tol sama jalan pikiran Suka beda ini Harusnya jalan pikiran lebih panjang dari jalan tol Kan itu yang terjadi Jadi kita mau investasi jalan pikiran sebetulnya Bagi generasi ke depan Nah itu pentingnya Kalau jalan tol ini kan begitu ada Bencana alam ini kan gampang Selesai Tapi kalau jalan pikiran Oh jalan pikiran akan dikenang sepanjang abad Itu pentingnya Itu pentingnya Meninggalkan legasi di jalan pikiran Bukan jalan tol Jalan tol di Korea, di Jepang Daripada dibongkar semua Atau gak ada yang peduli lagi dengan jalan tol Sekarang apa yang mungkin dilakukan oleh partai politik Untuk mengisi Atau Mengatasi pendangkalan Di kelompok akademisi ini Sebetulnya pusat rekrutmen partai politik kan harusnya dari elite Karena rakyat pasti hanya akan memilih Yang disebut kader itu Itu yang akan menyeberangkan ide dari si partai itu pada masa itu Jadi kawah candra di mukanya memang pada pusat-pusat kaderisasi itu Tapi sekaligus saya mau terangkan bahwa kaderisasi partai itu bukan sekedar untuk meningkatkan elektabilitas dia Tapi memikirkan bahwa bangsa ini kekurangan kader sebagai pemikir Jadi misalnya kalau kemarin ada Golkar Institute itu Buat apa Golkar Institute? Ya buat rekrut pemimpin Golkar Bukan, Golkar Institute harus rekrut pemimpin bangsa Karena itu mesti dibuka semua orang masuk ke Golkar Institute kan Jadi tidak eksklusif itu Demikian juga Glora bikin Glora Institute Itu untuk menggolorakan pikiran Sebetulnya begitu kan Ini juga semacam institut percakapan semacam ini Jadi kalau kita punya pengetahuan bersih Kita gak akan takut bahwa pengetahuan kita itu akan dikapitalisir orang lain Nah pesan saya pikiran hanya disebut pikiran Kalau ada yang membantah pikiranmu Kalau pikiran kita gak dibantah itu artinya kita sedang berdoa Itu lain berdoa dengan berpikir kan Fungsinya berbeda itu Nah partai-partai politik tidak mampu untuk menghasilkan pikiran yang bisa dibantah Nah seringkali partai politik bikin pikiran yang sifatnya doktriner Itu bahayanya kalau partai politik mengucapkan pikiran yang kedudukan doktriner Ini gak usah dibantah ya udah final Ya ngapain punya pikiran kalau udah final Ajaib Gak ada Glora dalam berpikir gitu Berkali-kali saya sebut Glora Ini kayaknya ini Ada sihirnya kata Glora itu Iya itu Keliatannya Tim ini memilih kata itu yang memang kata yang sering diucapkan orang Ya memang itu tujuannya Glora pikiran Kita pakai istilah gelombang itu karena Karena orang sedang mengalami pendangkalan Orang sedang bingung Orang sedang tidak tahu Sedang disorientasi seperti itu Tapi satu perubahan besar itu kan perlu energi Iya betul Dan gelombang itu mewakili energi itu Cuma sekarang kalau misalnya kampus Kemudian juga partai politik Ini ada faktor yang ketiga Biasalah media gitu ya Saya melihat juga begini ya Terlalu banyak masalah-masalah strategis Tetapi ini tidak ada panggungnya di media-media konvensional sekarang Coba kita lihat misalnya Apa sih perbincangan yang sedang berlangsung ketika ada krisis yang sekarang ini Seberapa banyak misalnya orang berbicara tentang isu-isu geopolitik Yes Padahal ini kan Virusnya dari mana? Iya Iya kan? Virus dari China Virus dari China Vaksin dari mana? Dan sekarang Sisi pergerakan internasional manusia ini Mobilitas global manusia ini kan relatif terhenti Betul Tapi saya melihat begini Di tengah semua krisis yang sangat kompleks ini Isu-isu besar ini tidak diangkat di media Salah satu dari teman-teman media yang kalau saya ngomong Salah satu alasan mereka adalah Orang tidak mau Mengunyah-ngunyah hal-hal yang rumit Apa benar? Bahaya betul tuh Kan bahkan kalau kita makan kuliner kita mesti kunyah itu berkali-kali Supaya tidak membunuh di lambung Jadi pencernaan pertama adalah mulut kita Di dalam soal ide pencernaan pertama adalah pikiran kita Jadi kalau kita tidak ngunyah pikiran itu Otak kita jadi inersia Tidak mau lagi dipaksa untuk menghasilkan energi pikiran atau gelombang pikiran Jadi sebetulnya ini terjadi karena ada semacam feudalisme dan fatalisme Feudalisme itu ada di banyak partai Yang menganggap yang lu diputuskan partai udah ikut aja dah Yang diputuskan pemerintah ikut aja Itu feudalisme itu Tapi juga fatalisme karena melihat pemimpinnya gak beri harapan Jadi yaudah fatalisme kan Itu bahayanya itu Tapi saya selalu menganggap ini periode yang sementara aja Gak mungkin menetap Terus selalu sebegini Karena hukum-hukum evolusi, hukum sunatullah Mendorong kita untuk terus berpikir Jadi ini kesempatan justru ketika orang malas berpikir Sebagian kecil orang harus mempersiapkan pikiran Begitu terjadi disruption baru di dalam sistem global Kita punya kemampuan untuk menyedorkan pikiran alternatif Kita gak pernah tahu kalau seandainya satu waktu terbongkar Bahwa covid ini atau pandemi ini semacam perbainan farmakopolitik global Kalau kita gak punya kemampuan analisis Begitu dia terbongkar kita gak bisa tuntut hal kita Demikian juga soal kemampuan kita mendeteksi persaingan super power Yang pasti mempengaruhi politik kita Nah itu yang saya anggap bahwa gak ada pembicaraan itu di publik Ya publik gak bicara soal elektribilitas seseorang ya apa gunanya Jadi memang ada persoalan antara isu yang seksi Sama isu yang strategis Orang cenderung memilih isu yang seksi Walaupun itu tidak strategis Saya merasakan begini dengan teman-teman media ngobrol Kenapa Pak Gelora mengangkat isu tanam 10 juta pohon Saya bilang karena Indonesia ini Satu dari beberapa negara yang akan menjadi korban paling fatal dari climate change Perubahan iklim itu ya Tapi kenapa ini ada masalah yang sangat urgent Tapi tingkat literasi masyarakat itu sangat rendah Iya kan Betul Apa sudah tidak mungkin kita sekarang ini melakukan kampanye literasi Artinya partai politik itu bukan hanya merebut suara rakyat Tapi merubah pikiran mereka gitu Cuma teman-teman media ini kan banyak kendala mereka menyebutnya bahwa ini Bagaimana menyederhanakan mas Arya yang seperti itu Saya suka bilang itulah sekalian Ya coba kita lihat ya Kenapa misalnya media masa itu menganggap Ya udahlah ini berada dan kita tidak tahu mulai dari mana Padahal dengan mudah kita tahu bahwa kita terikat perjanjian iklim Yang terakhir di Glasgow Tapi bayangkan misalnya orang semacam Sri Mulyani Saya dengar dia bilang begini Hai negara-negara barat Selama kalian masih buang sampah Artinya masih mengotor lingkungan Jangan ajar kita soal kebersihan lingkungan Jadi dengan kata lain Sri Mulyani mau bilang Kalau kalian masih buang sampah kita juga bisa buang sampah Dia gak bisa bayangkan bahwa di dalam soal lingkungan Etikanya itu imperatif final Siapapun gak boleh buang sampah Gak boleh bikin perbandingan Karena Amerika asapnya masih banyak Lalu kita boleh bikin asap Dengan kata lain Sri Mulyani bilang Kalau begitu mari sama-sama kita buang Jadi otaknya kan gak nyampe Itu kan logika biasanya yang dikembangkan di kelompok negara berkembang Bahwa ini kan yang rusak lingkungan duluan kan Ini Eropa sama Amerika Konsumen energi paling besar kan mereka Setelah ini mau rusak baru kita dicegah Tapi kalau ada banjir kan kita tenggelam bareng Itu pentingnya kan Resultnya juga buruk Kalau kita bikin perbandingan yang norak Jadi terlihat bahwa hal yang simpel Yaitu menjaga lingkungan Bahkan Ibu Sri Mulyani adalah ketua atau presiden Menteri Keuangan Lingkungan sedunia Gak bisa begitu-begitu Dan itu juga yang kemudian diucapkan oleh Menteri Kehutanan Jangan soal kerusakan hutan itu Jadi halangan untuk infrastruktur Lo justru hutan itu rusak karena infrastruktur bertambah Jadi hal yang simpel sebetulnya Nah kita bisa mulai menerangkan hal itu secara simpel Di dalam argumen-argumen pendah Bahwa lingkungan itu sifatnya mutlak Gak boleh ada perbandingan disitu Seolah-olah kalau tetangga saya masih buang sampah Maka saya buang sampah juga Lalu terjadi akumulas Sama-sama buang sampah Sama-sama rugi kan Itu simpel terangin ke nasib baru Jadi kita memang punya tugas ini Membongkar kebekuan di tiga tempat ini Ya membongkar kedunguan sebetulnya Ini jawaban presiden akal sehat Di partai politik Di kampus Dan di media Ya oke Di tiga tempat ini Ini harus kita bongkar kebekuan ini Dan kita mesti menggoyang Mulai menggoyang Dan mengubah Arah perdebatan Gak usah digoyang Kirim gelombang aja Kirim gelombang Biar disampu oleh gelombang kecerdasan Jadi kita mesti melibat Mulai mengubah Arah perbincangan kita semuanya Mulai mengangkat Artinya begini Kita mendahulukan masalah-masalah yang urgen Masalah-masalah yang strategis semuanya Melentak pakainya di tempat yang prioritas Soal orang gak mengerti Atau tidak cepat faham dengan masalah itu Menurut saya itu kan masalah waktu Kalau setiap hari orang menggunyah-gunyah masalah itu Terus disubuhin dengan masalah seperti itu Kan kita tidak melakukan Kita akan membuka cakrawalah publik Dan menurut saya itulah fungsinya partai politik sebenarnya Itu adalah alat perubahan Jadi agak ajaib misalnya Ada partai Glora misalnya Lead di bidang isu lingkungan Tetapi medianya gak mau untuk menguji ide itu Dia langsung kutipu aja Kata Pak Menteri Ibu Menteri Kehutanan Kehutanan ya gak apa-apa Defrustrasi Kan mustinya media itu sensor juga tuh Yang berita begituan ngapain Atau persetanyakan gitu Jadi kelihatannya media ini memang masuk di dalam semacam Apa yang disebut sebagai ikut arus aja Supaya klik bite doang gitu Padahal sebetulnya fungsi media adalah membereskan logika publik Kan itu intinya kan Thanks ini Betul ya Ini kan senayan tidak bunyi ya Kampus juga tidak bunyi Iya kan Dan media juga mengalihkan perhatian kita ke hal-hal yang kecil-kecil sehari-hari Iya kan Kan ini yang membuat kita ini seperti sedang Kayak orang lagi pacaran Padahal tsunami sedang on the way Iya kan Dulu kan sebab korbannya banyak di tsunami Aceh itu adalah karena Kita gak punya yang namanya Sistem peringatan dini Juga bahkan lebih dari itu Sudah diambulansi dia masih merasa masih pacaran Kalau ini saya baru dengar nih Saya baru dengar kalau ini Sahabat keluarga dengar nih Sudah diambulansi masih merasa pacaran Oke Terus gimana Panis Kita gak jadi menunggu Ini pembicaraan ringan untuk hal-hal yang berat Pemirsa Jadi Tahun 2022 ini Kayaknya kita mesti bikin deal Ini tahun perubahan besar Ya tahun mengembalikan pikiran publik Tahun mengembalikan gelombang pikiran publik Itu intinya Saya percaya bahwa Memang kita akan mulai dari sekarang Karena seluruh Seluruh analisis akademis sudah selesai Bahwa negara ini Merosotnya pada semua aspek Jadi musuh ada titik balik itu Dan titik balik itu adalah konsep 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 Pikiran 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 Nah kalau kita gelombangkan itu Dia akan Kan setiap kali kita Pantulkan gelombang Pantul baliknya kan lebih kuat kan Eko chamber efek gitu kan Gemanya Jadi oke Dari kalimat kecil kita bisa Dapat kalimat besar Dari konsep kecil kita bisa dapat konsep besar Itu hanya boleh Atau hanya akan berlangsung Kalau kita konsisten Memelihara frekuensi Untuk menghasilkan gelombang harapan baru di 2022 Kita gak ingin gelombang itu Mempercepat jatuhnya presiden Gak lah itu Kita Bukan gak belum gitu kira-kira Kita percaya konstitusi Ya kita lakukan konstitusi Kalau mau ganti presiden Ganti lewat pemilu Betul Lewat pemilu Tapi kita mesti pastikan Pemilu itu Jangan lagi Jadi tempat berterna oligarki Nah supaya dia jadi Gak jadi tempat berterna oligarki Trashwordnya mesti nol Kan itu Intinya tuh Tapi kalau oligarki ini sendiri Iya Itu jin apa sih ini kalau oligarki ini Ini semacam Salah DNA sebetulnya Jadi dia keluar Dari laboratorium yang Gak bersih Kalau itu bersih Gak mungkin ada oligarki Kita percaya bahwa Negeri kita bisa Bisa kita hilangkan oligarki ini Karena Di dalam diri oligarki juga akan Gontok-gontokan tuh Karena itu kita sponsori Oligarki ini Saling mempecah belah dulu Jadi saya bilang begini Partai Gelora ini Saya dirikan dengan teman-teman yang lainnya Dengan satu tujuan Menjadikan partai ini sebagai Partai kaum mustadha'afin Yang dalam bahasa Jawa artinya Yang berpikir Jadi kalau dulu ada partai Wong Cilik Ini ada partai mustadha'afin Ini tangga naik Orang-orang yang tidak berdaya Jadi berdaya Jadi orang harus ada Satu Instrumen untuk mengalami Yang namanya Social climbing Tangga naiknya Iya saya menjadi mustahadis Jadi istilahnya Bercihat di bidang mustahadin Jadi kalau dia misalnya Tadinya adalah penerima zakat Dia harus naik suatu waktu Jadi pemberi zakat Tapi kalau kita mau mengubah ini Menjadi partai Partai mustadha'afin Memang kita mesti ngobrol Dalam soal oligarki Iya pembicaraan semacam itu Harus diperluas bahkan itu Supaya kita gak dicegah Oleh semacam rasa frustrasi Kok oligarki gak bisa kita Lawan Lawan bisa dong Itu pentingnya kita berpikir Di dalam tarikatif gitu Supaya makin lama Makin marifat Om roki disimpan ini Disimpan soalnya Tema oligarki itu Tema panjang soalnya Oke Ini masih awal tahun Oke kita cicil Jalan perubahan masih panjang Pasti Jalan pikiran lebih panjang dari jalan toal Harus lebih panjang dari jalan toal Dan gelombang pikiran Harus setara dengan gelombang rakyat Mantap Sahabat gelora kita sudah ngobrol panjang Sama Bang roki Pak Ustadz Anies Mata Teman-teman salam buat teman-teman gelora Terutama milenials Yang berat-berat kita bikin ringan Mudah sekali bikin ringan yang berat Yang berat-berat kita tenggelamkan Oke sahabat gelora Salam gelora Semangat Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dukung gelora Menggelorakan pikiran rakyat Mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!